Intro Halo rekan-rekan Fatul Kali Channel Kembali lagi dengan tema yang sama Q&A seputar hukum Kali ini kita akan membahas Lebih banyak mungkin terkait perdata Karena seperti yang kita janjikan kemarin Bahwa kita akan Apa namanya Akan membahas mengenai Perdata gitu Kalau kayak kemarin itu kan lebih banyak atau lebih didominasi oleh Hal-hal atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Bidana Lanjut saja ya Langsung ke pertanyaan pertama Siap Ini pertanyaan pertama Manakah yang lebih kuat Saksi melihat secara langsung Atau yang mengalami langsung di depan sini Nah kalau di pertanyaan ini Mana yang lebih kuat Saksi secara tulisan atau secara lisa Kalau kita berbicara saksi Tentu kita harus tahu Faisal Di dalam konteks hukum perdata itu Ada lima macam Mengenai alat bukti Itulah yang kemudian dirumuskan Di dalam pasal Satu Lapan Enam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau Kalau kita mau merujuk pada HIR Atau Herzen Inlands Reglement Itu terdapat di dalam pasal Satu Nampat Nah Melihat pada rumusan Kedua pasal tersebut Tentu kita tahu nanti Urutan-urutan Daripada alat-alat bukti tersebut Yang pertama Adalah Bukti tulisan Nah bukti tulisan ini Ada juga yang mengatakan Bukti surat Bukti surat Tapi asensinya Mau surat Mau bukti tulisan Itu sama gitu Tapi pada umumnya Kita akan menyebutkan surat Lalu urutan yang kedua Yaitu saksi Saksi Terus yang ketiga Persangkaan-persangkaan Kemudian yang keempat adalah Pengakuan Pengakuan Dan yang terakhir adalah Sumpah Sumpah Nah Cukup jelas kiranya Faisal dari sini gitu Kita sudah Hierarkinya ya Iya ini kan hierarki Atau urutan Nah gitu Nah Kalau kemudian dipertanyakan bahwa Mana yang lebih kuat Tentu urutan yang pertama Apa itu urutan yang pertama Yaitu Bukti surat Atau tulisan Tulisan gitu Atau kalau dalam bahasa kerennya itu Written Evidence Jadi Bukti surat itulah yang kemudian Yang lebih kuat Dalam konteks hukum Perdata Karena memang Pada dasarnya Di dalam konteks hukum perdata itu Faisal yang dicari adalah Kebenaran Formil Betul Itu berbeda Halnya ketika Di dalam konteks hukum Pidana Pidana Di dalam konteks hukum pidana Itu yang dicari adalah Kebenaran Material Nah Cuman Sebenarnya mau bukti surat Ataupun saksi itu Ya Sama-sama Kuat Sama-sama punya Apa namanya Peranan penting Peranan penting dalam kaitan Pembuktian Pembuktian di dalam Peradilan Atau persidangan Perdata itu Sama gitu Sebenarnya Artinya gini Walaupun kemudian Bukti surat itu adalah Bukti yang Autentik Atau yang paling kuat Kalau dia tidak ditunjang Dengan alat bukti yang lain Tentu dia tidak mempunyai penilaian Apa-apa Tidak mempunyai nilai Apa-apa Artinya harus ditunjang Dengan alat bukti yang lain Cuman kan menjawab pertanyaan itu Mana yang lebih kuat Tentu Yang lebih kuat adalah Bukti Secara tulisan Secara tulisan Menurut Bapak Ada atau tidak Saksi yang tidak pernah melihat Mendengar Dan mengalami Suatu peristiwa Tetapi sewaktu-waktu Bisa dijadikan saksi Dan diakui hakim Mungkin diakui hakim Di depan persidangan Di depan persidangan Jadi ini mungkin Ada saksi Tidak melihat secara langsung Kejadian tersebut Mendengar Atau mengalami Kejadian tersebut Tapi bisa ditarik saksi Artinya kan Dia ditarik saksi itu Harus ada Apa Ada alasan Kenapa dia bisa ditarik saksi Tentu kan dia harus tahu Terhadap peristiwa Atau setidaknya Dengar Atau melihat Melihat pasti Tidak pasti Sebelum menjawab Pertanyaan itu Ini normatif Soalnya ya kan Kita harus hati-hati Nah Tentu Karena ini normatif Maka kita harus Mengacu Jawaban pun Harus normatif Nah Definisi Mengenai saksi Itu Saya pikir Sudah cukup jelas Apa yang dijelaskan Di dalam pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nah di dalam pasal tersebut Saksi adalah Orang yang Bisa memberikan Keterangan Terkait suatu peristiwa Yang Ia Dengar sendiri Ia lihat sendiri Dan Ia alami sendiri Itulah yang Definisi saksi Di dalam konteks hukum Pidana Pun juga Di dalam konteks hukum Perdata Sebenarnya Esensinya sama Faisal Di dalam konteks hukum Perdata itu Dijelaskan di dalam Pasal 1907 Atau 1907 1907 Maksudnya Keliru ya 907 Nah nanti Rekan-rekan Bisa ngecek itu ya Nah Di dalam konteks hukum Perdata Definisi saksi juga sama Yaitu Orang yang Punya pengalaman Penglihatan Dan pengetahuan secara langsung Terhadap satu peristiwa Yang ada hubungannya Dengan pokok perkara Nah kalau kita melihat Dua definisi ini Tentu kan kita bisa Tarik kesimpulan bahwa Saksi itu Ya memang secara sederhana Orang yang mengetahui Melihat dan Mengalami secara langsung Dan itu Logis sekali Pertanyaannya Kalau kemudian Kita tidak tahu Satu peristiwa itu Kalau kita Tidak pernah Mendengar Satu peristiwa itu Bahkan kita Tidak pernah Melihat Lalu Apa Yang akan Dijelaskan oleh Si saksi tersebut Artinya Kedua definisi itu Walau Di Bidana Maupun di Perdata Itu logis Cuman Faisal Semenjak Terbitnya Putusan MK Nanti Kita coba cari ya Putusan nomor berapa Karena saya Sendiri juga Lupa Salah nomor 65 Nomor 65 2010 Oke Nanti kan kita cantumkan di Apa namanya Di video ini ya Supaya kita tidak salah nanti Nah Yang pada Intinya Dalam putusan MK tersebut Memperluas Makna Saksi Saksi gitu Artinya Saksi tidak lagi Hanya terbatas Seperti apa yang dimaksud Di dalam pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pun juga Tidak hanya sebatas Apa yang dimaksud Di dalam Pasal 1 907 Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Artinya diperluas Dulu Saksi yang Tidak mendengar sendiri Tidak melihat sendiri Itu Akan langsung ditolak Akan ditolak Sebagai alat bukti Karena itu Masuk dalam Kualifikasi Testimunium The Audito Yaitu Saksi yang Tidak melihat sendiri Tidak mendengar sendiri Dan tidak mengalami sendiri Tapi semenjak terbitnya Putusan MK tersebut Maka Ada Ruang Ada Peluang Bagi saksi yang Testimunium The Audito tersebut Bisa Kemudian Diterima Kesaksiannya Dalam Persidangan Artinya tidak ditolak lagi Sebagai alat bukti Pertimbangannya Salah satu pertimbangannya Yang saya ingat Dalam putusan MK tersebut Semata-mata hanya Untuk memberikan Memberikan sebuah Perlindungan Hak-hak terhadap Tersangka Dan atau Terhadap Terdakwa Lalu bagaimana Dalam konteks Hukum perdata Di dalam hukum perdata Itu pada dasarnya Faisal Saksi Testimunium The Audito Itu Memang Dia tidak bisa Digunakan sebagai Alat bukti Secara langsung Tetapi Bahwa kemudian Kesaksian Testimunium The Audito Tersebut Atau saksi Yang tidak Melihat sendiri Tidak mendengar Sendiri Dan tidak Mengalami sendiri Itu Dia bisa Dijadikan Saksi Saksi persangkaan Atau Apa namanya Vermodence Atau Vermodence Nah kalau Dijadikan Atau Diposisikan sebagai Vermodence Tentu Kan kita tarik Tadi kan kita Sudah jelaskan Hierarki Alat bukti Vermodence Menempati posisi Yang ketiga Setelah Saksi Artinya Vermodence Tersebut Bisa kemudian Dijadikan Salah satu Pertimbangan Hakim Dalam hal Melakukan Putusan Atau Bisa digunakan Oleh tergugat Atau oleh Penggugat Untuk memperkuat Dalil-dalilnya Artinya Jawabannya Bisa Dan itu Memang Tidak menjadi Mutlakan Tidak menjadi Mutlakan Sebagai Mungkin Bahasa Ban Bumper Ban Bumper Cadangan Untuk pelengkap Saja dari Saksi-saksi Itu Kira-kira Apa namanya Penjelasan itu Terlalu Apa Terlalu Terlalu Tidak Cukup jelas Cukup jelas ya Karena Saya khawatir Nanti Tidak tersampaikan Dengan baik Bisa tersampaikan Karena gini Basicnya saya ini Bukan dosen Kalau dosen Enak Menjelaskan Sebuah perkara Kepada Mahasiswa Itu enak Didengarkan Karena memang Basicnya adalah Pendidik Dosen Sementara Kita ini Praktisi Sebisa kita Untuk menjelaskan Tapi harapannya Mudah-mudahan Yang mendengarkan Dan Khusususnya Orang yang bertanya Tersebut Bisa paham Apa yang kita Maksud Mungkin saya ringkas Sedikit Dari Pernyataan Saksi Saksi yang Tidak mengalami Langsung Ini bisa Menjadi saksi Tapi dia Terletak Di posisi Persangkaan Artinya Dia menunjang Dari saksi Yang mengalami Tersendiri Betul Jadi dia Tetap bisa Diterima Menjadi saksi Namun Kekuatannya Dia tidak Terlalu besar Hanya sebagai Kembali lagi Bandber Tidak Dominant Tidak Dominant Tentu itu harus Ditunjang dengan Alat bukti yang lain Betul Terima kasih